Hai Oke bersama saya lagi Alexander Christy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya akan membagikan ya sedikit tips ya bagaimana caranya bukan bagaimana caranya ya Hai itu mengenai bahan apa saja sih bahan box apa saja sih yang dimana kita apa eh membuatnya dengan biaya yang minim dan juga sangat efesien dan juga dia terbentuk secara alami ya ini salah satunya adalah salah satunya adalah ini yang pertama adalah boxus Oke boxus ini kita bisa tidak menggunakan kawatnya dan bahkan apabila kita menggunakan kawat dia akan merusak struktur batangnya ini oleh batangnya ini sudah terlihat dimana ya sudah terbentuk secara alami jadi kita tinggal bermain dengan percabangannya saja dan juga akar disini ya dan juga kita mengarahkan dengan anu ya memang sih lama cuma kita tidak terlalu menggunakan kawat palingan yang kita anu ya yang kita arahkan cuma seperti ini misalnya misalnya eh seperti ini kan ada tumbuh tunas-tunas baru ya tunas kecil ini tinggal kita buang aja kita cabut seperti ini nah masalahnya ini tunas ini nanti kalau nya dia besar kalau sudah besar gini susah untuk memotong bahkan untuk menutupnya itu agak susah jadi mulai dari kecil kayak gini kita buang saja untuk itu untuk anunya ya untuk membentuknya itu jadi kita buang-buang seperti ini ya apabila kita tidak ingin menemani dia apa yang namanya kalau tidak sesuai dengan arah batang kita nah ini juga kemarin sudah saya buang ya jadi yang sekitar sini ada tumbuh-tumbuh kita buang nah jadi ini adalah salah satu bonsai yang dimana sebabnya kita tidak 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 perlu ya menggunakan kawat-kawat jadi kita tinggal pengarahan dari batangnya ini saja nah ini saya selama ini ya kalau hanya untuk jenis buksus saya tidak tidak pernah menggunakan kawat jadi saya bentuk aja seperti ini cuma ya begitu kalau untuk buksus ini ini kan termasuk jenis cemara juga jadi pertumbuhannya itu ya lumayan lah agak lama oke ini adalah salah satu anda saya ya bagaimana cara kita untuk menghasilkan ya kita menghasilkan uang ya dan ini ya eh cara membibinnya pun sangat mudah kita tinggal potong entah itu pucuk batang potong tancap kalau perlu disungkup hidup dia cuma kalau untuk menumbuhkan akar ini ya kira-kira perlu waktu satu bulan ya soalnya ini seperti jenis cemara juga agak gimana ya agak lama untuk pertumbuhannya tapi kalau sudah hidup dia tahan nah dia ini termasuk jenis tanaman yang bandal juga kita apain-apain dia terus hidup selama akarnya itu tidak terganggu ya oke itu jenis buksus oke dan ini adalah jenis sancang sancang juga di gimana ya tidak terlalu menggunakan kawat bahkan dia sudah terbentuk sendiri juga sama seperti buksus tinggal pengarahan aja lagi batang oke sancang ini juga sangat mudah ya sama seperti buksus juga apabila kita ingin anu apa mau berbanyak tinggal potong batang tancap kalau perlu disungkup oke dia hidup entah itu dari pucuk batang bisa dia oke yang penting kita dalam mengatur eh cabang-cabangnya saja ya seperti saya akan berikan contoh sedikit ya seperti ini ya yang di atas ini oh ternyata resolusi HP saya kurang mendukung nah seperti ini misalnya kan nah ini kita membentuk apa dua dua tunas nah ini dari dari hujung saya potong habis itu dia akan tumbuh di sekitar sisi-sisi tunas jadi menjadi dua seperti ini nah seperti itu saja dia jadi membentuk nanti panjang keluar kita potong lagi entah jadi tergantung kita bagaimana kita memperbanyak lanting-lantingnya nah habis itu ini juga pertumbuhannya juga sangat cepat ya jadi mempermudah kita dalam mengembangkannya ini adalah bongsai sancang jenis tanaman sancang ini sama juga saya pakai tisu ini supaya akarnya terlihat oke nanti saya bentuknya terlihat oke coba misalnya kita kita buka ya nah seperti ini nanti nah ini juga ada tumbuh nah akarnya ini tumbuh seperti ini ini nanti terlihat ya kayak mencengkram apa mencengkram tanah itu jadi kelihatan kelihatan tua lah jadi kayaknya dibuka saja ya nah seperti ini akarnya nah seperti ini oke ini adalah sancang ini adalah tanaman bongsa yang kedua ya dimana kita tidak memerlukan kawat dan juga biaya-biaya yang untuk merawatnya juga sangat gimana ya sangat minim oke oke yang ini adalah jenis ligustrum atau juga orang menyambah anu bilangnya begini ini tanaman pangkas emas habis ada juga bilangnya pangkas kuning yang jelas ini banyak ya kalau nya untuk di Indonesia banyak sekali digunakan untuk tanaman pagar dan melalui perkembangannya akhirnya ini sangat bagus juga kalau nya kita masuk kita buatkan pot kita bentuk bosai juga sangat bagus ya dan juga ini tidak memerlukan kawat juga ya jenis ligustrum kuning ini dan ini sangat mudah sekali ya apabila kita ingin membuat corak seperti ini ya warnanya kuning dan juga hijau-hijau seperti ini tinggal kita jemur dia sudah merubah warna daunnya oke dan ini juga sangat mudah dibentuk ya tinggal kita pangkas-pangkas saja makanya saya bilang tadi saya cuma menggunakan gunting saja alatnya nah oke tidak perlu kawat apalagi harus memakai apa apabila kita potong tidak perlu dioleskan apa salap tambium juga makanya ini juga sangat sangat gampang perawatannya nah dia juga memiliki struktur batang yang bagus juga dengan ada apa ini bintik-bintik juga seperti kayak itu tanaman kimeng ya dan ini bisa kita bentuk kita potong-potong namanya juga makanya di Indonesia disebut dengan pangkas emas soalnya ini jenis tanaman pangkas ya pangkas-pangkas membentuk dia dan juga ini lumayan kalau nya kita kembangkan kita budidaya ini mempunyai harga jual yang ya lumayan tinggi juga tapi tidak ya standar lah cuma tidak semahal dari jenis ini apa buksus dan ini juga setara dengan itu sancang biasanya harganya kalau nya seperti ini biasanya kalau nya masih belum jadi seperti ini ini sudah kena 75 75 ribu harganya sudah seperti ini ya tinggal melepas ini aja lagi apa ini ini juga saya tinggikan ya karena biasanya pembeli karena saya disini selaku penjual ya eh pembeli biasanya itu pengen melihat bongsa itu yang terlihat akar dan juga melihat bentuknya yang unik ya seperti itu oke ini yang ketiga ya jenis ligostrum kalau untuk perkembangannya untuk mengembangkan untuk membibit sama seperti sancang juga sama juga seperti ini buksus hampir sama juga potong tancap sunggup oke oke yang ke empat sekarang ini adalah jenis serbin wah serbin ini juga lumayan eh pertumbuhannya juga cepat sama seperti yang 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 pertama yang kedua dan yang ketiga tadi dan ini yang keempat serbin dia juga memiliki bunga ya bunganya itu nah bunga itu wah ini pas pas sekali ini pas tidak berbunga tapi jenisnya itu bunganya mirip seperti ini ya nah mirip juga seperti ini nah kecil juga dia ya ya makanya serbin serbin seribu bintang karena ini menyukai bintang-bintang kecil bahkan lebih-lebih kecil dari yang tadi itu ya ini juga ya eh ibaratnya tidak menggunakan kawat juga tidak apa-apa abis itu pengarahan kalau tidak menggunakan kawat pengarahan batangnya juga bisa seperti itu yang seperti saya bilang tadi nah tinggal kita memotong aja lagi yang mana yang tidak kita inginkan dan juga ini dia biasanya terbentuk dengan sendirinya sama seperti sancang juga ini jenis seribu bintang nah banyak orang mengatakan ya namanya seribu bintang terlalu panjang lalu bilangnya serbin singkatan dari seribu bintang dan ini juga banyak penggemarnya untuk serbin ini ya soalnya harganya juga lumayan terjangkau dan juga apabila kita ingin membibitnya juga sangat mudah tinggal sama seperti sancang regustrum potong tancap sungkup hidup dia nah begitu oke ini yang jenis keempat dan yang kelima lagi ya oke yang kelima adalah ini ini banyak-banyak nama ya untuk jenis senaman ini cuma dia memiliki batang seperti ini ya batangnya hampir sama dengan itu apa serbin juga dan dia memiliki bunga juga sama seperti serbin tapi dia memiliki struktur daunnya yang bagus karena ada ales putih-putihnya di ujung daun nah ini juga tidak ya sama tidak menggunakan kawat nah dia membentuk dengan sendirinya jadi kita enak ya bahkan kalau untuk batang seperti ini ya ini ini kemarin ini saya saya dilihat saja di batang yang satunya seperti ini pas sudah mulai terbentuk saya lepas seperti ini jadinya hal seperti itu nah jadi tidak tidak melelukan kawat soalnya kawat juga ya kalau pembongsai ini biarnya namanya bongsai itu adalah seni seni yang gimana ya untuk biayanya itu kadang terlalu mahal belum kawatnya pupuknya medianya potnya nah jadi ini juga jadinya bongsai yang minim biaya eh mengenai anunya ya apa itu namanya mengenai memperbanyaknya juga sangat mudah tinggal potong entah itu pucuk batang potong tancap sungkup selesai dia tumbuh cuma yang paling mudah diantara kelima ini adalah sancang paling mudah untuk eh memperbanyaknya habis ini sancang yang seperti ini tadi nah seperti ini sancang mudah habis itu kalau ini saya urutkan ya paling mudah yang diantara paling mudah untuk mengembangkannya adalah sancang satu habis itu ini serbin yang kedua mudah sekali juga yang ketiga ini oh iya saya lupa ini namanya banyak orang bilang ini jenis merton juga ada yang bilang ini merton parigata ada juga yang bilang ini adalah punutan nah ini ini paling mudah juga perkembangannya yang nomor tiga dan juga habis itu yang ke empat ini nah ini urutannya nomor empat untuk mengembangkannya dari tingkat kesulitannya soalnya ini sering anu ya bila kita tancap tidak lambat kita sungkup jadi ini harus main sungkup terus ini mati kering dia walaupun sungkup kadang bisa mati ya dan yang kelima adalah buksus ini yang paling lama dia perlu waktu satu bulan untuk mengeluarkan akar dari setek susah bahkan ini teraman ini mengeluarkan bunga juga ada bijinya juga cuma dari bijinya pun sangat gimana ya susah untuk tumbuhnya ini banyak orang mengembangkannya dengan setek ini kita kembali ke punutan ini tadi dia memiliki struktur batang sepertinya daun juga sudah kecil duluan jadi sangat mudah ya yang penting kita bisa bermain di anunya ya di batangnya kita arahkan dan juga kita bisa bermain di akar kebanyakannya kalau untuk jenis yang kecil-kecil seperti ini ya ini jenis kecil ya dia lebih suka bermain dengan akar sepertinya untuk atasnya dia sudah terbentuk sendiri jadi dia banyak di akar oke sampai disitu dulu ini dari kelima bongsai yang mudah dengan biaya minim oke apabila ada saran kritik ataupun apa ya pertanyaan yang saya harap semuanya dapat membangun channel ini silahkan tulis di komentar ya dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng karena kita disini sama-sama belajar bagaimana caranya untuk mencari uang dari usaha-usaha ini dari ikan dan juga tanaman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh